Bagaimana pada kesempatan yang lalu sebelumnya juga kita telah kaji bersama bahwa Rasulullah SAW makan dengan makanan pokok berupa roti ya, berupa roti Dan roti yang beliau makan itu roti yang bukan jenis bagus Tapi Rasulullah SAW makan roti ala kadarnya Ya, roti yang bahkan disebutkan tidak dengan gandum yang telah disaring, tidak Kemudian disebutkan oleh para sahabat RA Bahwa dahulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya bahkan tidak memiliki menakhil Tidak memiliki saringan untuk menyaring gandum Cukuplah diambil syair dalam tangkupan tangan Kemudian ditiupkan apa yang terbang dari gandum Baik kulit luarnya atau yang lain Maka kemudian sisanya ditumbuk atau dihaluskan, kemudian dicampur dengan air, dibuat adonan dan dari situlah kemudian dibuat roti Artinya roti kasar ya Roti yang bukan empuk, putih dan lain sebagainya, tidak Rasulullah SAW cukup dengan hal tersebut saja Bahkan disebutkan oleh Abu Umama al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW beserta keluarganya ketika makan khubzus syair tidak tersisa Artinya bukan memiliki bahan makanan yang berlimpah Bahkan tersisa pun tidak Mengisahkan bahwa Potret makan Rasulullah SAW Penuh dengan kesederhanaan, kesahajaan dan ala kadarnya Maka selanjutnya insya Allah kita Tuntaskan Hadith-hadith yang menyebutkan tentang Potret keteladanan makan Rasulullah SAW Al-Fatihah